selamat datang di multi informasi channel jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman kita akan belajar mengenai bangun data yang pertama kita belajar mengenai segitiga segitiga adalah bangun data yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut segitiga dinamai sesuai dengan titik sudutnya ketika titik sudut segitiga biasa diberi nama menggunakan huruf kapital yang berurutan jika titik sudutnya adalah titik A, B, dan C maka segitiga itu disebut segitiga A, B, C jadi segitiga yang terbentuk adalah segitiga A, B, C yang selanjutnya sifat-sifat segitiga yang pertama mempunyai 3 buah sudut yang kedua mempunyai 3 buah sisi yang ketiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat ini adalah jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya yang pertama ada segitiga sama sisi yang kedua ada segitiga sembarang dan yang ketiga ada segitiga sama kaki itu ditinjau dari panjang sisinya selanjutnya jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya yaitu ada segitiga lancip ada segitiga siku-siku dan ada segitiga tumpul jadi ada lancip, siku-siku, dan tumpul itu segitiga ditinjau dari besar sudutnya selanjutnya segitiga ditinjau dari besar sudut dan panjang sisinya yaitu ada segitiga lancip sembarang segitiga siku-siku sembarang segitiga tumpul sembarang segitiga siku-siku sama kaki segitiga lancip sama kaki dan segitiga tumpul sama kaki jadi bedakannya sebenarnya ada lancip, siku-siku, dan tumpul lancipnya ada sembarang siku-siku sembarang tumpul sembarang lancip sama kaki lancip sama kaki dan tumpul sama kaki untuk hari ini cukup sekian tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe